pasti lebih peka untuk melihat pikiran dan perasaan orang emosi orang karena kita kajiannya pengamalan itu di dunia pikiran kajian dan juga yang kita amalkan ini sangat erat dan memang di dunia pikiran kalau kita sudah ahli dalam menyaksikan pikiran kita dan emosi perasaan kita sampai ke akar-akarnya ya kan sama saja sebetulnya karakter pikiran dan perasaan itu dimanapun sama perasaan kita misalkan contoh ya perasaan perasaan atau emosi marah marah itu kan ya sama karakternya ya seperti itu di orang lain juga sama di kita juga sama kalau kita sudah kalau kita sudah ahli dalam mendeteksi gerak pikiran dan perasaan kita gerak pikiran dan perasaan orang lain ya tahu kan sama kan kita sudah terbiasa untuk berlatih mengamati setiap gerak gerik dari pikiran dan perasaan perasaan hanya kita sendiri sedangkan pikiran dan perasaan itu sama karakternya ya itu itu aja maka yang paling lembut dari perasaan dan pikiran orang pun bisa kita ketahui tahu kan akhirnya nah gitu memang yang berlatih wipasana atau samanta ala-ala buddhist itu kemampuan salah satu kalau dianggap satu kemukjizatan itu memang terkait dengan pikiran maksudnya agak berbeda dengan ala-ala sufi karakter karakter mukjizatnya itu lain sama-sama memiliki kekuatan metafisik tapi beda metafisiknya itu karakternya itu beda gitu loh maksudnya antara sufi misalkan keahliannya gini-gini buddhist lain lain makanya tulpa itu tulpa makhluk imajiner yang diciptakan oleh seorang biksu tibet itu yang menciptakan kan seorang biksu biksu kan artinya dia buddhist kan aliran buddha dia dia menciptakan makhluk pikiran disebut dengan tulpa yang makhluk itu sampai sampai bisa wujud karena kekuatan imajinasinya memang benar-benar kuat makanya yang orang yang bisa membuat tulpa yang apa perbedaan tulpanya satu orang dan yang lainnya itu di kekuatan imajinasi sebetulnya semakin kuat imajinasi seseorang tulpanya semakin hebat gitu loh tulpanya semakin hebat pak kayak gitu nah ini kan sebenarnya ilmu kesadaran nah itu kalau diturunkan menjadi ilmu pikiran ya akhirnya jadi-jadi ilmu-ilmu semacam ini gitu loh itu hanya masalah masalah level aja gitu loh kalau ke atas jadi kosong kesadaran kalau ke tengah bermain energi akhirnya gitu semuanya adalah pikiran dan perasaan tinggal dimainkan seperti apa gitu kalau ke bawah ya jadi jadi biasa kayak gini kita naik ke atas karena akhirnya lautan energi setelah dari lautan energi bahwa kita melihat seluruhnya adalah energi tidak lain hanyalah energi dan perasaan dan pikiran itu juga adalah frekuensi dan energi tadi kita naik lagi kan terus kesadaran itu kosong nah kayak gitu konsepnya itu seperti itu nah di tingkatan di tingkatan kesadaran pikiran itu ya lemah di tingkatan kesadaran ketika kita naik pikiran gak ada gitu loh frekuensi gak ada energi gak ada karena disana memang ketiadaan gak ada apa-apa gitu kan kalau kita kepingin ada pikiran ada perasaan ada energi ada permainan ada kayak lapisan alam ya kita harus turun ke tengah dari kesadaran turun ke tengah itu langsung kita akan tahu banyak hal gitu loh gemep biar istilahnya ada alam ini alam itu dimensi ini dimensi itu kalau dalam Hindu ya Manu Mayakosa Pranam Mayakosa Ananda Mayakosa dan sebaginya ada Loa law of attraction itu kan tempatnya di energi permainan energi ilmu pikiran termasuk tulpa termasuk Jessica metode ya kan termasuk permainan pikiran bawah sadar semuanya adalah energi tentang gaib tentang apa alam lahut nasud dan sebagainya itu kan permainannya di pelajar ini apa pelajar kuantum ikhlas nikol itu kan lebih pernah semuanya terus melap le seket gap ya aku pertama kali pertama kali paling pertama kali nya sekali tentang mengetahui tentang kekuatan pikiran bawah sadar itu dari buku itu itu pun dipinjami temen pertama kali itu pak jadi baru tau oh ternyata seperti itu ya pikiran itu baru baru pas baca buku itu jadi paling pertama setelah itu aku gali terus aku gali terus ketemu sama Jessica metode ya kan Anam Khairul Anam ketemu sama Arief Erha ketemu itu oh ketak gali terus itu tapi paling pertama itu ketemunya gara-gara dipinjami buku kuantum aslinya terus akhirnya tak kembangkan tak kembangkan tak cari lagi tak detailkan tak praktekkan ternyata gagal ternyata gak ada hasilnya dan sebagainya terus aku belajar terus itu soal ilmu pikiran itu sampai akhirnya ke meditasi itu jadi meditasi itu belakangan malah aslinya belakangan paling belakang itu paling belakang meditasi pun korian pak pun malah paling belakang malah malah paling secara detail ya ya betul aku juga sama aku juga unik jadi belajar dimanapun keunikan mesti sekolah ini paling jeleneh jeleneh contohnya berarti kalau terus ke panggih ke panggih jelenehan ini kok secara ini kok mulai tertatap pelan-pelan ya pak ya segampangnya cocok lah ya pak mungkin ya secara ini kan mungkin secara struktur tubuh ini kok mungkin harusnya begini ya pak soalnya kan termasuk pembelajaran saya kan lebih simpel ya simpel pak kamu dipahami ya memang tak cari yang paling simpel aku karena apa karena dulu itu saya sempat bingung bingung dengan banyaknya konsep ada kundali ini ada ini ada cakra kok umat banget ya aku males aku praktek pak kundali ini pun praktek ilmu 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 praktek danten pak tapi kan kok enggak ada yang pas lho pak bingung jadi kok bingung gak sini pak bingung gak sini iya betul sama lah sama dulu saya juga sama pas di bingung itu kan kok koyonek pas masuk masuk mulai ada pemahaman luas pemahaman membaca terus kok cocok kok cocok kan pak iya kan kok terus buten kok pasif pelajari kalau pahami terus praktek terus ngawak pikiran rosok pikiran macam nafas terutama nafas cocok di nafas ya iya cocok di nafas berarti disitu kan soalnya semen itu orang kayak semi semi tenaga dalam kan orang yang suka suka seperti itulah makanya cocok anda cocok permainan di nafas cocok saya dulu lewat pikiran pak iya memang pertama kali menemukan saya itu menguncai pikiran gerak pikiran itu tak amati betul-betul sampai tingkat yang paling lembut yang paling sangat lembut itu bisa ketahuan akhirnya yuk kok gini kaget loh ternyata permainan pikiran loh ternyata setiap hari itu gitu tak benar-benar tak maksimalkan lah latihannya ternyata lah dari situ baru kebongkar 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 oh ternyata seperti ini ternyata seperti ini karena saya termasuk orang yang pemalas sehingga saya berpikir bagaimana mencari sebuah metode yang yang tidak rumit gitu loh ada pernafasan ini pernafasan itu ditarik diputer kan mumet pak saya tidak cocok dengan sistem seperti itu karena terlalu ribet terlalu mumet gitu loh akhirnya piye kicaranya akhirnya maka tak bikin simple simple gitu simple simple nah kalau orangnya yang suka rumit ya justru kalau rumit dia cocok malah gitu loh nah aku mumet malah kalau rumit terlalu rumit soalnya pertama males yang kedua nggak suka yang rumit perguruan kulokan pada belokan itu tidak memiliki contoh dari guru kulokan ya contoh apa secara berkiri oh gitu terus secara abad dini untuk berakat ya untuk menjalani jamasan ini kan iya kadang kan nagul-kulokan kan dapet takon itu mas marianto gue kan nanggur posong gertirakat takono ini kebanyakan akhirnya kadang iya dengok oleh kulon itu suka suka secara nggak ini tersadarkan gitu ya pak ya sampean kayak gini sampean itu kan prosesnya tak amati kan gini sampean itu mengumpulkan banyak sekali kan tapi nggak ada yang judulkan sampean ngotong awalnya jadi memang itu ya memang proses itu beda-beda beda-beda jelas beda-beda memang kita nggak bisa memaksa atau nggak bisa sama memang kok taunya itu setelah terakhir setelah terakhir jadi ngumpulkan ngumpulkan tapi nggak jadi belum jadi masih bingung kan tapi ngumpulkan ini ngumpulkan itu ngumpulkan ini jadi nanti anda itu seperti ibarat bumbu lengkap itu ya ada lomboknya ada lengkap banget bumbunya lengkap banget tapi nggak masak kan seperti itu kan dibikin apa bingung seperti itu nanti prediksi saya setelah semen terbuka itu nanti itu ledakannya disitu mulai mulai agak mapannya sekarang lumayan ya lumayan mapannya sampai tintek orgasmenya yang paling ibaratnya ledakannya disitulah baru kebongkar semua akhirnya pepak sampai kebuka itu pepak semua ada semua semuanya semuanya yang rumit yang paling rumit bahkan mungkin yang detail itu paham karena awalnya mengumpul kese ngumpul kese ini saya kan sebetulnya tidak begitu menurut nanti pak diajari menurut menurut nah kalau di arah ini di arah ini habis kalau gambaran nanti 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 oh gudung ini mas gudung ini nanti karena kuliah nanti tapi kan terbentur disitu disitu nah dengarkan urayan itu minta boleh iya karena cocok karena memang salah satu kemampuan saya yang paling terlihat itu sebenarnya bukan dipraktek pak kalau praktek sebetulnya saya biasa saja kesadaran ya standar lah enggak terlalu hebat kayak yang lain kan begitu enggak terlalu dalam ibarat sumur enggak terlalu dalam saya itu sebetulnya biasa saja bahkan bahkan banyak siswa itu banyak siswa yang kedalamannya itu lebih dalam mereka daripada saya setelah lewat saya kan saya membuka jubret setelah mereka terbuka justru lebih dalam mereka daripada saya banyak pak makanya saya itu belajar dengan mereka sebetulnya ketika mungkin contohnya sampean 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 terbuka jebret terurai semua saya belajar sampean termasuk kemarin yang saya telpon itu kan yang telpon saya itu itu memang awalnya dari saya maksudnya terbukanya itu lewat saya lewat kelas saya meskipun enggak lewat saya langsung enggak lewat saya langsung itu dia ada ilham terus cuman ketika dia sudah jadi ketika dia sudah jadi itu memang teman salah satu teman curhat saya dalam eksplorasi maksudnya karena kita punya kelebihan yang berbeda jadi saya punya ibarat saya itu gini kemampuan saya itu mengeksplor mengeksplor itu ada yang ngomong beberapa orang ngomong kamu pinter di eksplor tapi enggak dalam enggak dalam saya itu enggak dalam cuman pinter ngeksplor ngembangin sebuah metode itu bisa tak ngembangin jadi banyak kreatif lah istilahnya nah teman yang lain itu dia enggak kreatif dia itu cenderung kayak sampean enggak terlalu kreatif cuman cuman biasanya kelebihannya orang yang enggak kreatif itu lebih dalam jadi kelebihannya itu di dalam itu dia ngalami ketika dia sudah ngalami aku yang eksplor aku yang membuat sebuah metode baru akhirnya tak simpel berarti tak temukan rumusnya akhirnya begini setelah jadi rumusan baru dia tak kasih tahu pengalamanmu gini gini seperti itu contoh dalam hal loa aku kan enggak hebat di loa sebetulnya aku enggak hebat padahal aku ngajar dan mungkin banyak sekali metode yang tak kuasai di loa itu bermasuk macam-macam tapi aku sebetulnya kalau praktek enggak hebat cuman aku pintar eksplor nah ketika ada satu siswa yang dia itu kuat di perasaannya otomatis dia untuk loa kan pintar karena loa kuncinya di perasaan kekuatan emosinya kuat ketika dia mulai praktek itu aku nanti ngobrolnya sama aku gimana bro jadinya gini pak oh jadinya gitu berarti kamu harus gini aku yang ngarahin dia kamu tuh gini 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 jadi ibarat dia itu punya kekuatan hebat aku enggak enggak punya aku kecil dia yang punya kekuatan hebat aku kecil cuman aku bisa menunjukkan sama dia kamu tuh harus gini harus gini gitu loh jadi memang memang orang-orang yang jadi ini tak bikin sebagai teman untuk eksplorasi sebetulnya pak eksplorasi ya dalam bidang kesadaran maupun dalam bidang pikiran untuk menemukan sebuah ilmu sebuah metode yang lebih tepat lagi mungkin nah gitu loh makanya ada terus kan nah gitu misalkan metodenya tesla tak uji ke siapa gitu saya yang eksplorasi mereka yang tak suruh praktek gitu kan setelah mereka praktek bagaimana sesuatu yang yang dipraktekan orang-orang yang ahli orang-orang yang menguasai ini saya bikin rumusan baru yang bisa dipakai oleh orang yang tidak ahli seperti saya misalkan nah contohnya kayak teman tadi yang telpon kemarin itu dia bisa melihat energi pak dia bisa melihat langsung makhluk-makhluk yang diciptakan itu makhluk visual teman imagineernya itu dia bisa melihat langsung pak bisa langsung melihat sedangkan saya kan tidak bisa setelah dia praktek itu kemudian kita eksplor terus akhirnya saya saya tugasnya adalah menemukan kesimpulannya gitu loh oh kalau begitu bagaimana saya bisa menyimpulkan sesuatu yang dialami dia itu menjadi sebuah rumusan pakem sebuah rumusan atau sebuah konsep yang bisa dipake untuk orang yang tidak bisa melihat untuk orang yang gak bisa melihat energi itu tetap hasilnya sama meskipun dia gak bisa lihat aku sistemnya kayak gitu jadi nanti bisa dipake secara umum secara global untuk semua orang bahasanya gitu meskipun orangnya gak melihat tapi kan kita mengawali dari yang melihat dulu yang benar-benar dia tau makanya sebetulnya di pembelajaran saya itu saya tidak bukan orang yang super power kita itu bersama bersama jadi kamu kamu nemukan apa bro oh pak saya nemukan ini oh begitu ya saya jadi tau saya jadi tau dia nemukan durian aku punya aku nemukan kedondong kita tukeran wah sini gila bro ini aku nemukan kedondong jadi saling tukeran kita punya sesuatu yang berbeda makanya kan memang sebetulnya manusia itu disebut makhluk sosial sebetulnya disuruh kerjasama gitu loh bukan mentang-mentang misalkan saya jadi gurus saya menjadi tau semua enggak lah gak tau semua gitu kita harus menyadari kelemahan kita saya bukan orang yang tau semua nah gitu karena kita memiliki pecahan-pecahan kan pecahan saya belum tentu sampean memiliki kemampuan seperti saya kan anda gak miliki gitu tapi saya juga gak bisa kemampuan seperti anda misalkan belum meditasi 4 jam gak kuat saya pak suruh manekung misalkan suruh pernafasan enggak kuat ya bisa gitu ada kelemahan dan kelebihan masing-masing makanya kalau bisa bertukar pikiran kan enak saling ini menambah pengalaman dan juga menambah keilmuan istilahnya gitu orang loa itu yang asli yang asli bisa loa yang asli alami itu biasanya mereka susahnya itu di goalnya pak biasanya mereka untuk menciptakan goal itu gak bisa atau susah nah saya tugasnya disitu makanya orang-orang indigo yang kebanyakan ketemu saya itu banyak yang terarah banyak yang terarah pak kalau manut karena apa saya tahu bahwa mereka itu ahli loa ahli-ahli dalam hal rasa tapi mereka mereka punya-punya punya ini punya keahlian punya sebuah sebuah kemampuan tapi mereka gak tahu digunakan untuk apa nah saya yang menunjukkan saya memberi wawasan bahkan orang indigo itu kan orang peka pak sebetulnya pak tapi biasanya kepekaannya itu malah justru membuat dia bingung malah stres banyaknya seperti itu terus akhirnya yang di yang di yang di loa itu yang macam-macam gitu loh nembus apa nembus apa melihat ini melihat itu gitu kan nah itu mulai saya arahkan batasi 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 kamu cukup nyerang gulmu itu cuma ini aja jadi akhirnya seperti itu jadi nah makanya ya tapi memang orang-orang seperti itu memang gak tampil di permukaan mereka mereka biasanya kalau ngomong ke saya ya memang pribadi ya kayak sampai nih ya telpon ini kan pribadi nah gitu terus ada juga banyak yang saya kasih pembelajaran itu tidak lewat grup bahkan sengaja gak masukin grup dan mereka gak mau itu yang paling privat yang privat ya mereka banyak yang jadi kalau yang privat pak saya gak masuk grup malah rahasia tapi banyak yang jadi kalau yang seperti itu karena mungkin sudah bakat ya mungkin 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 enggak butuh sentuhan sedikit jadi ini kok ada yang dikatakan tangklet pak itu lewat chat lewat chat pribadi ini tangklet apa kalau cerita apa masalah pertama kalau muncul ini muncul kalau kiyambak ini kan terus rata-rata nginget chat setra pribadi datang nginget chat kalau juga siapa aneh itu kan ya cuma saya belajar dari dari pak bapak itu kan cuma apa dari awal pengamatan pribadi meditatif ini sampai kadang ngeblank ngeblank kok hilang pikiran keluatan kan iya iya betul akhirnya saat menemukan ketenangan bapak tenang terus ngadepin apa ini kok rumah sebuah kok penang iya nah terus jawaban ini kata kan muncul kambakan lelah pak terus kok pas kok pas jadi jadi kekhawatiran ya otomatis apa kan memang salah satu tanda salah satu tanda apa sih tanda-tanda oh kita sudah mengalami pencerahan kan itu sudah tidak ada pertanyaan lagi di dalam hidup kayak sudah ada jawabannya semua itu jawaban disini bukan berarti harus terjawab ya tapi kayak kadang-kadang kadang-kadang pertanyaannya itu juga ini pertanyaan tidak penting gitu seperti itu akhirnya kadang juga terjawab kadang juga pertanyaannya yang tidak penting dan hilang sendiri itu salah satu tanda tanda-tanda memang sudah mulai sudah mulai pencerahan itu tidak bisa dijelaskan ya memang tidak bisa memang tidak bisa nah ketika sesuara bisa menjelaskan pencerahan begini itu pencerahan itu iya benar selama aku belajar ini Ustadz apa guru ini ini cocok kalau guru ini 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 memang ini 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 cocok di bidang kalau ada jalurnya hmm ya ini memang memang juga cocok di bidang ya kayak kasepuan ya istilahnya apa ya ya itu dalam bidang pertolongan kepada orang gitu sebetulnya punya basic kesana sama domba tilang sebetulnya anak baru tapi aku kan yo ya sama nah saya lah intinya gitu, karena lengkap ibarat bumbu kan lengkap pepak, apa-apa kan nah aku kan bumbunya sedikit bawang, berambang, uyah tapi enak kan gitu kan ibarat loh ini aku gak terlalu banyak cuma raciannya dimpangan kok enak gitu kan padahal ini bumbunya uyah lho jadi ketika nanti sudah bisa meracik ya lengkap akhirnya lengkap, jadikan lengkap aku pun sekarang proses melengkapi sebetulnya, tetap tak tambahin misalkan ojain nih ya kan proses ya ibaratnya proses lah proses melengkapi lah ibaratnya jadi akhir-akhir ini aku sering ngomong ini apa pak? atau seramai biku-biku ini kan kate ini kan karena secara manusiawi itu kan masuk untuk kategori pembenahan akhlak betul betul-betul betul-betul nah ini cerama-cerama pengajian yang mau ngislam kiam itu kalau kamu lecahin atau kerempuan itu kan katakan yang yang tetap lecah itu dogma kalau provokatif kan iya sampai seorang wilayah ikulah iya kalau lebih eksploran ini panik dengan posting kalau simak temen-temen sampai eksplor kalau menghidupkan sehingga sepuan terus kalau settingan yang tadi saya ceritakan bagaimana kita seimbang dalam pertukaran energi itu kalau diatur masalah itu juga tidak menguasai itu belum memang butuh butuh ini butuh kasih tahu keseimbangan soal itu tadi soal apa keseimbangan energi supaya tidak jumlah ini bagaimana kita sebagai orang kasepuan tapi tidak jomblang tidak merasa terbebani juga tidak membebani juga tidak pada pasien sampai pelong kafe itu perlu dijelaskan secara detail itu juga sebetulnya dijelaskan secara detail rumit sebetulnya karena itu adu rosso asli ini itu adu rosso orang sekedar bayar sekian tidak tidak seperti itu ada unsur penyatuan rasa kita dengan pasien sebetulnya dan sebetulnya itu sudah tak pernah tak ajarkan loh tapi kayaknya di kelas kelas yang pertama kayaknya malah sampai dering masuk ini sampai bisa membaca sisa membaca nanti frekuensinya jadi itu pakenya itu intuisi sebetulnya intuisi pakenya ya gak ribet sih sebetulnya kalau kita sudah paham intuisi ketika sampai ada pasien datang jebret itu itu kroso kroso ini tak gratis apa ini membayar apa ini membayar berlipat itu kroso jadi kita kita nimbang ngeroso disitu nimbang antara rosone sampe rosone pasien kita timbang disana nah setelah kita timbang pak diara ini apik apik banget sampe apik banget dan karena apik banget itu justru karena apik jomblang itu karena apik paham sampe selamat kan selamat terus terus selamat selamat berjalan di materi materi aku lupa acara aku lupa coto itu lupa pahami lupa praktek sekedap lupa pahami praktek sekedap itu kan mulai entrek mulai rodo penang itu paling tidak kan di dalam diri kita sendiri terjadi sesuatu yang disebut dengan plong makanya plong nyaman lah makanya sampean memang tak persiapkan jadi ketika menjadi kasepuhan itu sangat penting untuk dibahas keselarasan keseimbangan itu kita bagaimana menyeimbangkan diri supaya energi yang disini itu tidak terkuras yang disana juga tidak terkuras jadi sama-sama hukumnya itu keseimbangan ketika itu ibarat nyokot, ya memang kita harus menutup, tidak bisa karena secara energi, itu bisa dirasakan bisa dirasakan bisa dirasakan ketika tidak seimbang itu kroso misalnya terlalu besar di kita gitu kan kroso nah ya dan itu nanti ada caranya bagaimana kalau terlalu kebesaran di kita atau sebaliknya terlalu besar di dia kita kekurangan gitu kan kekurangan asupan energinya kita terlalu memberi energi tapi kita tidak ada masukan misalnya itu itu ada ada caranya untuk menyeimbangkan itu ya dengan bentuk sikap tentunya ya maksudnya sikap penyata pak nyata ada sikap-sikap tertentu gitu jadi tidak semua berbayar tidak semuanya gratis gitu loh kadang kalau ya berbayar kadang kalau ya gratis dan antara gratis dan berbayarnya ini ini yang menentukan bukan sampean bukan sampean yang menentukan adalah ini kewau menimbang sampean jadi saya menimbang ngerasak norosoni dia dan ngerasak norosoni sampean nah ibaratnya ini secara geluk secara kita misalkan begini ya misalkan contoh misalkan sampean ini dihukum jual-beli gitu sampean ini misalkan jual bakpao gitu kan jual bakpao kalau itu terlalu mahal misalkan seperti itu kan sampean juga gak enak kan yang jual pun gak enak meskipun seneng loh meskipun seneng tapi sampean bisa merasakan orangnya yang kecewa gitu loh ibarnya kayak gitu loh sistemnya kayak gitu atau sebaliknya karena sampean saake sampean nanu ikikowongan terus sampean tulungi terus sampean kayak murah dan sebagainya ya itu bagus tapi di sisi lain ada energi yang tidak 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 ini tidak seimbang ke diri sampean akhirnya mangel ikan rosonir akapena dan sebagainya nah itu perlu diseimbangkan sebetulnya nah memang kebanyakan yang tak lihat ya orang kasepuan itu memang kelemahannya disitu asli biasanya bahkan temenku juga sama kelemahannya di nimbang energi ini antara energi dia dan pertukaran energi pasien itu gak bisa gak bisa akhirnya jebol akhirnya jebol itu kerokoknya raiso deh padahal mau sekti kan soro soro kata kasar kan ngomong jadi sekti itu kerokok kuat kan repot juga nanti kan ujung-ujung kan izin pak tertekan akhirnya mencari kerja yang lain nah gitu sedangkan cari kerja yang lain itu juga kadang-kadang tidak tempatnya tidak tidak sesuai tidak tempatnya mesti memang kastanya kastabrahmana sebetulnya bukan kastakasatria atau kastak yang lain cuman karena gak bisa ngatur betul pak pas keluhan servis tv kali dagang tv ini pak tv-tv second ini pak dari anak butuh tv ini ini yang lain itu jadi saking saking terosak pimpun ini masih ini masih keluar ini itu yang lain itu yang lain ibu pulau itu kan masya Allah tapi kasteng yang lain pernah itu malah ada yang lain itu iya jelas juga enak yang lain matur itu enak dimana mana enggak ada putih-putih 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 gitu anu lagi Pak mengenak siap-siap prosesnya ya itu ya pokoknya ya setelah TF terus kirim foto-foto diri terus sama nama lengkap nah nanti setelah itu pembuatannya pemasukan energinya itu 1x24 jam paling lama Nah terus setelah itu dikasih untuk pembukaan atau penyelarasan itu delapan hari Pak jadi setiap hari minimal satu kali ada ini penyatuan lah jadi seperti diikatkan dengan sampaian bahwa itu milik anda gitu loh terus juga ada namanya Pak namanya silahkan kasih nama nek milikku kan Devi kan nah Devi ini aku manggil ya Devi gitu tinggal dipanggil aja nah terus tapi untuk untuk hasilnya itu enggak harus 8 hari Pak kadang satu hari juga sudah sudah hasil untuk hasil itu tidak harus selesai delapan hari enggak belum selesai juga ini kan juga banyak testimoni kan meskipun baru dua hari termasuk saya juga nah ini kan tadi tak upgrade milikku kan nomor tiga tak upgrade 1000 tadi tadi siang itu tadi siang peta di sore itu tak gandakan jadi 1000 karena kalau sudah level tiga itu akan bisa digandakan jadi jadi dia menjadi Anu kekuatannya jadi 1000 makanya makanya nyedotnya besar gitu kan karena dayanya besar tapi ya ada imbal baliknya maksudnya kita harus secara energi itu sudah enggak siap gitu loh itu aja sebetulnya cuman itu aja itu ada grupnya ada bimbingannya terus tiap hari Pak jadi ngumpul jadi satu menurut jenungan ini lho ah ini kan sosok 5 jinggir nih bukan eh eh menurut jenungan 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 tengkuloh nikus yang lho anang niku waldi wane kewawun aku sing pedang niku wau menurut pengamatan jenungan tengkuloh nesemen kita lebih cocok ke yang lanang ya gitu ya sing wesslukan masuk Anda Hei noseloh iya sampean ini memang kan wong-wong sebangsa wong iya ya wong mistik mistik algunos lu wong jowo ibaratnya kan disampaikan jowo terus senang tenaga dalam seneng sebangsa kanuragan cocoknya cocoknya kita iya memang sing kayak mitologi ya makhluk-makhluk mitologi mitologi Hai benar-benar semenisimkan panggungo sahur tapi semua one sampean kanton sampean iku juga harus sih rentetnya sampean nopo nganggu fila e nganggu filnu onge gimana pengguna transfer makin iya halo siap fotonya eh satu badan nopo pripon yo satu badan ya keno setengah ya keno sempingan muka maka kelihatan gitu Oh ya oh genggih oke siap-siap oke gengatan maupun paknya mantur nunggu ngeklok nampun tf loga kabarin jenengat siap siap-siap